Heho Pop Gengs Yang namanya dunia tipu-tipu emang gak ada habisnya Di dunia modern sekarang tipu-tipu yang paling banyak dilakukan adalah penipuan online Gak tanggung-tanggung jumlah penipuan yang diadukan ke polisi mencapai 115 ribu kasus Data ini cuma yang dilaporkan loh ya Jadi pasti lebih banyak lagi yang belum dilaporkan Makanya sebagai pengguna jaringan internet yang bijak kita harus cermat melihat modus penipuan online Kalau bisa pelakunya ya dikerjain kayak aksi beberapa youtuber yang membuat penipu online mati kutu Salah satu contohnya adalah yang dilakukan Mark Rober Seorang youtuber asal Amerika dengan jumlah subscriber 22 juta Pria ini memang hebat dalam melakukan banyak hal Karena pernah bekerja sebagai insinyur NASA selama 7 tahun Jadi kalau masalah pinter-pinteran pria ini tentu bisa dengan mudah mengerjai para penipu online Dalam videonya Mark Rober ini mengerjai penipu kelas kakap yang tidak pandang bulu dalam menentukan target Contohnya saja salah seorang nenek yang jadi target penipuannya Modusnya simpel Si pelaku ngaku dari pihak belanja online besar seperti Amazon yang mau ngembalikan duit pelanggan Yaitu si nenek sejumlah 200 dolar atas pembelian yang keliru Saat menelpon si pelaku bakal masuk ke dalam akun nenek tersebut Dan menulis bukan 200 dolar Melainkan 20 ribu dolar Jadi si nenek ini merasa bersalah Karena bukannya mendapat 200 dolar Malah mendapat 20 ribu dolar Yang tentu saja tipuan Nah disini si pelaku bakal baper-baperan sama si nenek dan mengaku bakal dipecah Oh my god Plus 20,000 Yeah Please save my job ma'am If I'll not earn for my family My family will die due to hunger due to starvation Yes of course I mean what should I do I mean I can You are also like my grandmother You know I'm an honest person You are making me cry now I'm getting attached to you Nah kalau disini si neneknya udah mulai baper Maka si pencuri bakal menyuruh si nenek ke bank dan mengembalikan sisanya Yaitu 19.800 dolar Padahal uang yang ditransfer si nenek uang miliknya sendiri Setelah mendengar tentang korbannya yang buat kita-kita jengkel Makanya wajar kalau Mark Robert ngerjain balik si penipu ini Cara mereka dikerjain super duper total Karena Mark menyewa orang untuk masuk bekerja di perusahaan tipu-tipu tersebut Untuk merekam kerja-kerja mereka Dalam misi ini Mark bakal ngerjain semua orang dengan beragam cara Mulai dari botol minum super bau Sabun cuci tangan anti hilang Helm bom asap hingga jebakan hewan yang berisi kecoa Lebah dan juga tikus Terakhir ada juga box glitter yang juga menyemprotkan cairan kentut Jadi pokoknya super duper jahil dah Yang sampai membuat kantor tipu-tipu tadi jadi kacau balau Namun sebenarnya ini gak seberapa sih Karena dari pengungkapannya kantor ini menghasilkan 64.584 USD Alias 957 juta rupiah per hari Jadi ya sebulan bisa 28,7 miliar rupiah Gimana? Gila banget gak? Hih duit haram tuh Nah selain kasus si nenek Ada juga nih kasus dari pasien kanker yang juga gak kalah sedihnya Kalau mau cerita lengkapnya Kamu bisa ke channel Mark Rober Apalagi di videonya Mark Rober bukan cuma ngerjain Tapi juga mengungkap sindikat penjahat Bahkan perusahaan dibalik mereka Bahkan timnya yang langsung ada di India Harus melewati hal yang menakutkan Karena ampe diincar preman Bahkan dapat ancaman untuk ditembak Duh Jadi kontennya itu udah mirip Mission Impossible Atau James Bond Tapi gak ada tembak-tembakan Nah di konten itu juga ya Kamu bahkan lihat Kalau penipuan itu industri yang sangat amat besar Bahkan bisa kayak sebuah kantor normal Dari channelnya Mark Rober Kita pindah nih ke channel ScanBiter Seperti namanya yang berarti tukang bancik penipu Kamu tidak akan kecewa dengan video milik pria Rusia tersebut Dalam salah satu videonya yang bakal kita bahas Pria ini bahkan berhasil memasukkan beragam virus Ke komputer para penipu Mampus Modus penipuan dalam video tersebut Sama dengan sebelumnya Yaitu Pembelian yang gak sengaja dan ingin di refund Hi, this is Amazon Customer Service I am calling you in reference to your Amazon account A recent order has been placed with an iPhone 11 Pro Worth $1,349 For which your Amazon wallet attached with your Amazon account has been charged If you have made this order ignore the message Or contact Amazon Fraud Team At 5 8 5 Thank you Jika si calon korban menelpon nomor tersebut Maka komputer mereka akan di-hack Lalu si penipu bebas mengakses semua program Untuk menjalankan misinya Yaitu dengan menelpon calon korban You are in order for an iPhone 12 Pro And you paid $1,350 For it So did you place the order for an iPhone 12 Pro? No, I don't even have an iPhone No Alright, my laptop is turning on now What do you want me to do on there? Ah, yeah Hi, madam This is David Now I will assist you further Okay? Oh, okay Yes, hello, David Yeah Can you just read that out? What did you type in there? www.t-e-a-m-v-i-e-w-e-r.com 1-3-3-2-5-7-7-6-5-5 Maybe yes Okay Nah, si Scambyter ini mengubah polanya Dia sengaja membuat si penipu masuk ke dalam komputernya Lalu Scambyter membalikan program si penipu Dan mengendalikan komputer penipu tersebut Wah, keren ya Dari aksi hack balik ini Scambyter menemukan kalau pelakunya berasal dari India Tepatnya di Bengali Barat Setelah masuk ke komputer mereka Scambyter ini kemudian menghubungi mereka untuk saling berdebat All right As you can see I am the Russian hacker Okay I am the Russian hacker If you hang up the call Your computer is getting destroyed Okay I am the Russian hacker You f*** up with the wrong person bro Listen to me If you hang up the call I'm gonna destroy your computer Okay Destroy Destroy you mother f***a I am the Russian hacker I come to your house with Kalashnikov If you hang up this call Okay I will show you Are you gonna I'm gonna ask you questions Are you gonna answer my questions I wanna ask you a couple questions I know you're a scammer Okay I want to ask you a couple of questions Can I ask you questions or not Go ahead mother f***a I'm gonna stay one hour on the call And I'm not gonna disconnect your computer I'm not gonna shut down my computer Let's see what you got You are not in charge of this conversation anymore You are not in charge of this conversation This is my conversation I am your daddy mother f***a I'm your daddy mother f***a Yes Okay Yeah Show me what you got you asshole Show me what you got or are you f***ing stupid Who are you challenging right now Yes Are you f***ing stupid Show me what you got Yes Show me what you can do I will show you I need to see you black ass You mother f***a You are f***ing done for it Selagi mereka berdebat Scambiter memasukkan beragam virus Dalam komputer si penipu Untuk menghancurkan data mereka Bahkan mengunci komputer Agar gak bisa digunakan Adegan telepon-teleponan Sambil cacimaki tadi Cuman pancingan Supaya si penipu Tidak mematikan komputernya Pasti setelah tahu Kalau komputernya kemasukan virus Si penipu garu-garu kepala nih Karena kemakan jebakan Scambiter Kamu yang nonton ini Harus ngecek video fullnya ya Karena di dalam sana juga Ada orang yang membiarkan dirinya ditipu Setelah diperingatkan oleh Scambiter Kalau dia nelfon dengan penipu Dia malah meremehkan Scambiter Dan nutup telepon Iya Emang ya Enggak semua orang di dunia ini Mau diselamatkan Oke deh Pokoknya itu tadi Sedikit aksi youtuber Yang mengacaukan skenario Para penipu Gimana? Masih mau lagi? Untuk sekarang Sampai disini dulu ya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.